Berita heboh tentang asteroid yang akan menghampiri bumi pada bulan Mei 2020 nampaknya saat ini sedang banyak dipicirakan oleh banyak orang. Apalagi berita ini dikait-kaitkan dengan isu kiamat juga. Menurut pengamatan para astronom memang saat ini ada sebuah asteroid yang sedang mendekati bumi dan pada 8 Mei 2020 nanti diperkirakan asteroid tersebut akan berjarak 1,66 juta kilometer dari bumi. Objek asteroid yang akan mendekati bumi itu tergolong sebagai asteroid Apollo dengan kode 2016 HP6. Mengenai asteroid Apollo ini sendiri adalah kelompok asteroid yang orbitnya berada di dekat bumi. Saat melintas di dekat bumi asteroid itu akan berada pada jarak 1,66 juta kilometer dari bumi. Dan pada jarak tersebut asteroid Apollo tidak akan menimbulkan bahaya bagi bumi. Asteroid baru akan berdampak bahaya bagi bumi kalau lintasan orbitnya berpapasan dengan orbit bumi. Yang tentunya akan mengakibatkan terjadinya tabrakan. Nantinya asteroid Apollo akan terlihat seperti bintang yang bergerak ketika dilihat menggunakan teleskop. Dan saat bergerak mendekati bumi asteroid Apollo akan melesat dengan kecepatan sekitar 5,72 kilometer per detik. Asteroid ini pun juga bisa berbahaya bagi penduduk bumi apabila berada pada jarak yang sangat-sangat dekat dengan bumi. Seperti halnya pada 15 Februari 2013 ketika meteor Selabins yang memasuki atmosfer bumi dan meledak di langit kota Selabins, Rusia. Nah, di sini ada hal yang perlu kalian ketahui. Bahwasannya peristiwa jatuhnya asteroid merupakan proses alami yang akan terjadi terus-menerus. Setiap hari ini, asteroid dengan material seberat 80 hingga 100 ton jatuh ke bumi dari luar angkasa dalam bentuk debu dan meteorit kecil. Setidaknya dalam 20 tahun terakhir, sensor radar pemerintah Amerika Serikat telah mendeteksi hampir 600 asteroid berukuran beberapa meter yang pernah memasuki atmosfer bumi. Nah, tentunya video ini singkat saja. Karena di sini kami hanya meluruskan beberapa berita yang kurang benar dan banyak yang sudah beredar. Pada intinya tidak pernah ada konfirmasi bahwa akan ada taparkan asteroid dengan bumi dalam waktu dekat. Kebanyakan media online hanya melakukan klikbait pada postingannya untuk menarik orang dalam membaca berita yang disampaikan, padahal isinya pun juga sama. Jangan pernah termakan pada isu-isu yang belum jelas apalagi sampai termakan isu kiamat yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dimohon bagi seluruh media-media online apalagi yang sudah terkenal, jangan terus memberikan info bait kepada masyarakat. Dan kita juga sebagai masyarakat harus pintar dalam menyaring berita dan membagikan berita yang menurut kita bermanfaat. Saat ini seluruh dunia sedang menghadapi wabah virus COVID-19 atau virus corona. Banyak kepanikan yang terjadi saat ini, bahkan di Indonesia sendiri. Maka, mari lebih pintar dalam membagikan informasi ataupun berita pada halayak luas. Jangan malah menambah kepanikan pada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan tentunya masih banyak informasi astronomi yang akan kita bahas ke depannya. Seperti biasa, saya selalu berharap kalian bisa selalu mengambil sisi positif pada ambasannya. Dan tentunya harus dibarengi juga dengan pikiran yang positif. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like demi mendukung channel ini makin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!